Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Star Friends berjumpa kembali dengan saya Kiki Pede di channel Starfarm TV channelnya para petani peternak dan petualang muda Indonesia Nah teman-teman kali ini saya sedang berada di kandang domba sekalian mau ngecek kondisi kandang dan mau review domba-dombanya juga teman-teman mau tahu keseruannya tetap pantangin channel ini dan jangan di skip iklannya ya dan buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe like comment dan share dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa tetap update konten-konten yang kami upload seputar pertanian peternakan satwa agrowisata dan lain sebagainya ayo Nah teman-teman sekarang kita mulai dari kandang yang sebelah sini dulu Nah ini dia domba-dombanya teman-teman ini ada yang bubul bobot kecil ini masih pada bahan ya jadi masih proses penggemukan ini juga ada nih beberapa yang tanduk yang masih di bobot kurang lebih di 17 teman-teman kalau ini yang udah mulai gede-gede nih garut ya tanduk kalau ini dibobot 25-30 aku teman-teman sehat-sehat ya teman-teman temannya jadi beda dengan tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya di Star Farm tidak mengadakan domba untuk kurban tetapi di tahun ini kodarullah Alhamdulillah Star Farm mengadakan hewan kurban berupa domba teman-teman jadi bukan hanya sapi tetapi domba juga ada ini baru dikasih makan ya jadi ini pakannya pakai konsentrat dan ini belum habis karena baru dikasih makan ini di sini juga ada nih bibit-bibit yang masih pada kecil yang masih proses penggemukan atau yang dari hasil ternaknya juga teman-teman indukan betina biasanya disitu nah buat teman-teman semua yang mau kurban bisa banget langsung datang ke untuk yang mau kurban sapi bisa datang ke Ciherang itu ada di Dramaga ya nanti alamatnya ada di bawah sini dan untuk yang mau kurban domba yang mau ke kandang langsung timbang langsung boleh banget ada di Cibunggolang alamat lengkapnya di sini atau kalau teman-teman semua pengen lebih praktis misal seperti sekarang kan kondisinya lagi PPKM ya teman-teman jadi kita nggak bisa kemana-mana dan WFH kita menjalankan WFH dan teman-teman semua juga mungkin sedang menjalankan WFH juga nah itu bisa banget order via WhatsApp yang ada di bawah sini dan teman-teman nanti kita kirim foto ataupun videonya dari domba-domba yang ada di sini jadi teman-teman cukup diam di rumah aja kemudian order domba dan bobotnya mau yang berapa nanti kita pilihkan yang terbaik kemudian kita kirim foto dan videonya teman-teman nah untuk teman-teman yang berada di luar Jabodetabek itu masih tetap bisa kurban di Star Farm juga jadi teman-teman bisa order dan menyembeli di Star Farm teman-teman jadi kita juga membuka jasa untuk penyembelihan hewan kurban dan nanti kita Insya Allah akan salurkan kepada siapa-siapa yang berhak mendapatkan daging kurbannya teman-teman Insya Allah amanah oke teman-teman sekarang kita ke kandang sebelah ya kalau kandang ini kan udah lihat nah ini kandang berikutnya teman-teman ini juga sama ada yang masih kecil-kecil kemudian tuh ada kambing nah ini khusus betina semua nih ini domba-domba betina jadi untuk di Star Farm ini untuk bobotnya untuk kurban ya kita di sini tersedia dari bobot 15 kg sampai 40 up teman-teman jadi Insya Allah memenuhi semua kriteria bobot yang sesuai dengan teman-teman semua inginkan nah untuk yang ditandain ini ini yang udah pada sold out ya Alhamdulillah udah lumayan cukup banyak juga yang sold out cuman saya lagi nyari si Doom mana ya Doom Doom Hei Doom Doom saya coba deketin ya nah sini Doom Doom yuk nah ini dia teman-teman teman-teman kamu kenapa nggak biasanya up nah ini adalah salah satu domba yang jinak meskipun nggak dirawat dari kecil tapi ini emang jinak teman-teman dan si Doom juga udah laku tuh udah siap untuk dikorbankan aku akan merindukanmu Doom baik-baik ya ke surga duluan Insya Allah ini si Doom ini bobot 23,6 kalau ini dugul ya tanpa tanduk jadi bedanya dugul sama tanduk ya itu kalau dugul meskipun dia dewasa tanduknya nggak ada kalaupun ada kecil teman-teman tuh jadi cuma sekitar 2-4 cm-an lah tanduknya nah beda dengan domba tanduk tuh dia ada tanduknya tuh oke sekarang kita lihat kesini lagi nah ini juga udah laku nih tuh hei nah pokoknya teman-teman disini masih Insya Allah masih ready banyak ya yang belum terjual jadi masih bisa memenuhi kebutuhan kurban buat teman-teman semua nah untuk ini yang dibobot 30 ke atas teman-teman gede-gede nih yang ini domba nya tetap kalau ini paling masih beberapa sih yang udah sold out tinggal mana ya yang belum ini nih ini kalau nggak salah belum nih nih teman-teman sokat tuh cepet kita segerakan untuk beribadah kurban Insya Allah nanti Allah ganti pahalanya nah teman-teman kalau domba dugul yang udah dewasa meskipun dia ada tanduk tapi pendek tuh tanduknya tuh kan beda sama ini nih beda sama ini sama teman-temannya tuh itu kecil itu maksudnya domba dugul teman-teman kalau ini bibit-bibit betina nih oke teman-teman mungkin segitu dulu aja gerbek kandang dan review domba-domba yang ada di Star Farm buat teman-teman yang mau order di wilayah Jabodetabek bisa datang langsung ke alamat yang tertera di bawah sini atau bisa ke nomor WhatsApp dan buat teman-teman juga yang tetap mau kurban di Star Farm tetapi kondisinya atau misalkan lokasinya di luar Jabodetabek tetap bisa banget teman-teman jadi teman-teman bisa order kemudian kami juga menyediakan jasa penyembelihan hewan kurban jadi nanti teman-teman tahu beres aja insya Allah dan untuk daging kurbannya kita akan salurkan kepada siapa-siapa yang berhak mendapatkannya teman-teman pokoknya insya Allah amanah oke segitu dulu aja dari saya terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir dan jangan lupa nih yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan di-share oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax